Hai tapi di jajaran sini teman-teman ada di seluruh satu dan jajaran ini kan yang sudah selama ini orang lama yang ada di sekitar sini jadi seperti tadi harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan ke Pak Menteri gitu buat datanya bahwa ini yang harus ngomong Pak Menteri gitu jangan kalian cari tanggung di sini setuju-setuju harus kasih tahu Pak Menteri betul Pak Menteri kan baru tahu sama kita ya Pak Dirjen ini teman-teman ini jerumusin Pak Menteri ini untuk kami gebukin nggak bisa begitu caranya ini enggak benar semuanya nih mereka ini ya harus dikasih tahu benar kan sudah bersama kita berapa lama di sini teman-teman ini bukan baru yang sudah berjalan bersama-sama kami buang tahun di sini seperti ini tadi harusnya juga sudah disampaikan ada koreksi di sini jadi kesampaikan ke Pak Menteri jadi tidak buat kami jadi ini yang akan kami pakai ini gitu saya kira itu terima kasih saya kembalikan baik terima kasih ya ketua saya silakan Pak Menteri lanjut nggak apa-apa ketua saya ini hanya tulus saja kok saya tahu di birokrasi ini mungkin banyak yang nggak cocok sama saya saya tahu persis kok ya ketua ya tapi percaya lah saya mau bekerja dengan tuh saya tahu persis dengan cara-cara berpikir saya mungkin banyak yang kaget banyak yang nggak cocok juga ya tapi saya punya niat baik aja ya apa adanya makanya saya senang terbuka dan terima kasih untuk objektivitas dari Pak Robert ya terima kasih banyak ya atas pemahaman yang sama gitu Pak ketua betul kok saya baru sebuah minggu tapi juga saya nggak bisa salahkan karena Pak Dirjen juga baru ketemu sama Pak Sekjen Pak Menseknek hari jam apa jam 4 ya Pak Dirjen ya jam 4 sore jadi begitu tapi kita memang sering berdiskusi berbeda Pak tapi itu proseslah proses menyamakan ukuran-ukuran saya lanjutkan boleh Pak ya jadi yang kita pakai yang halaman sebelas ini tolong teman-teman ya dikoreksi kalau boleh sekarang aja dikirimkannya supaya tidak apa tertunda makasih Bang makasih saya ini terus terang kalau boleh jujur banyak merasa dapat dukungan dari luar bukan dari dalam kalau boleh jujur Terus ya pimpinan dari sayap mana kiri ya Pak kanan Oh Daniel Mustakim silahkan mengintrusi soal apa ini sedikit aja pimpinan ini Pak Menteri ini bukan sedang ngobrol dengan pimpinan di sini ada 45 orang anggota yang lain saya kemarin lihat di video Pak Menteri itu suaranya keras sambil ekspresif gebrak-gebrak meja tolong di momen kali ini juga agak bisa lebih keras karena Pak Menteri tidak sedang ngobrol hanya dengan pimpinan saja gitu terima kasih pimpinan baik silahkan Pak Menteri ya silahkan ya makanya saya mau sama komisi lima ini mau belajar termasuk tolonglah kasih masukan saya birokrasi siapa yang bisa bekerjasama dengan mencapai misi luar biasa ini kan saya udah sampaikan di awal teman-teman kan lebih tahu teman-teman kan udah ngerti siapa nggak mungkin saya lebih tahu dari teman-teman semua betul-betul nih saya bener-bener karena percuma kita punya visi gagasan besar kalau di dalamnya tidak siap gitu dan yang tahu itu mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya bantu saya lah ya orang-orang yang terbaik yang ada di kementerian kami supaya bisa berjuang buat rakyat kita karena ini kalau kerjanya biasa-biasa nggak bisa betul-betul nggak bisa pasti nggak bisa anggarannya terlalu jauh dari 14 turun 4 triliut jadi masih kreatif masih cepat hambatannya banyak ya aturannya juga banyak yang begitu jadi tapi kan kita nggak boleh kalah kita nggak boleh menyerah kita harus positif tapi sekali lagi saya minta ya kepada teman-teman saya terbuka untuk masukkan siapa yang bisa membantu saya dari dalam untuk bekerja dengan luar biasa cepat dan bekerja keras dan cerdas juga dan tidak melanggar aturan juga makasih bang saya sangat menghargai saya akan catat masukan ini hari ini seperti saya dapat masukan dari Pak saya sampaikan ya mohon maaf ya ini ilmu baru dari Pak Ateh Pak Arah kalau mau membentuk cari yang eselon 4 atau yang belum eselon tapi saya terhambat mungkin saya akan menemukan eselon 4 atau eselon yang bagus tapi aturan-aturan untuk menjadikan eselon 2 eselon 3 atau susah Pak kan ini persoalan kita Pak beda kalau saya di perusahaan Pak kalau ada yang bagus loyal apa saya bisa cepat naikkan dia kalau disini nggak bisa jadi kadang-kadang aturan itu yang menghambat kita mau bekerja keras ya saya rasa itu ketua saya lanjutkan download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati